Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa masih berkaitan dengan rilis kinerja di kuartal ketiga di 2023 di mana PT Malindo Fitmil TBK atau Main menorehkan kinerja gemilang per kuartal ketiga 2023. Perseroan berhasil mencatatkan kenaikan penjualan dan membalikkan rugi menjadi lamba bersih. Berdasarkan laporan keuangan di laman BI PT Malindo Fitmil TBK atau MAIN berhasil mencatatkan laporan bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 45,81 miliar rupiah di kuartal tiga 2023. Catatan ini berbalik dari periode yang sama tahun 2022 yang menderita kerugian sebesar 50,96 miliar rupiah. Melonjaknya laporan bersih, MAIN didorong penjualan bersih yang naik 7,16 persen year-on-year menjadi 8,97 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar 8,37 triliun rupiah. Secara rinci berdasarkan segmen, penjualan MAIN didominasi oleh pakan ternak sebesar 6,76 triliun rupiah. Diikuti segmen ayam pedaging 2,66 triliun rupiah, peternakan DOC sebesar 1,54 triliun rupiah dan pengolahan makanan hasil peternakan 167,57 miliar rupiah. Penjualan tersebut dikurangi biaya eliminasi 2,16 triliun rupiah. Seiring meningkatnya penjualan, beban pokok MAIN naik 4,97 persen year-on-year menjadi 8,22 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di 7,83 triliun rupiah. Ada pun kas dan setara kas akhir periode perseroan 246,42 miliar rupiah atau naik 16,14 persen dibandingkan periode selama 2022 di 212,17 miliar rupiah. Total aset perseroan turun jadi 5,43 triliun rupiah hingga 30 September 2023 dibandingkan posisi akhir Desember 2022 di 5,74 triliun rupiah. Liabilitas perseroan naik jadi 2,94 triliun rupiah dibandingkan akhir 2022 di 3,35 triliun rupiah. Ekuitas perseroan naik jadi 2,12 triliun rupiah dibandingkan Desember 2022 di 2,07 triliun rupiah. Sebagai sumber, adik secara. Di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa volatilkan saham MAIN cukup tinggi setelah mengalami apa yang menyentuh level tertingginya dalam sukan maupun dalam satu bulan terakhir. Lewat anusiasi kategori grafis di layar terlebih ada pemirsa pergerakan saham MAIN di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 530 dibuka flat karena sama dengan level penutupan perdagangan sebelumnya juga di level 530 rupiah persaham. Kemudian sempat tertekan ke 515 saham MAIN berbalik arah dan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di level 550 rupiah persaham dan level ini tidak mampu dipertahankan saham MAIN lebih cenderung tertekan di 535 dan tadi juga sempat bergerak ke zona merah kemudian di pembukaan sesi kedua ini berada di level 530. Sementara posisi saat ini saham MAIN lebih cenderung bergerak flat dan masih bergerak di level yang sama di 530. Kita beralih ke grafi selanjutnya pergerakan saham MAIN dalam beberapa bulan terakhir pemirsa di Mei, Juni, Juli, dan Agustus lebih cenderung bergerak masih di bawah level 500an, 404 hingga 488. Kemudian di perdagangan September ini sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menyentuh ke level 595 dan level ini merupakan level tertinggi secara year to date satu tahun terakhir untuk pergerakan saham MAIN. Namun di Oktober dan November lebih cenderung tertekan dan sempat kembali di bawah 500an dan posisi saat ini di 530 rupiah per saham. Nah bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Kita bergeser ke grafi selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price winning ratio-nya sudah di atas 10 kali, tepatnya di 19,61 kali, PSR-nya di 0,10 kali, PVV-nya di 0,56 kali, sementara PCFR-nya di 1,86 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!